Oreg tempe basah Makanan yang berkisi Murah meriah dan simple Cara membuatnya Cukup 5 menit saja selesai Yuk bunda Kita mari mencobanya Nah ini bahan-bahannya Kita butuhkan Satu potong tempe Ini tadi bunda Sudah di hiris-hiris Tomat sama cebe hijau Bawah merah Bawah putih sama cebe merah Minyak untuk menggoreng Kita potong-potong Sesuai selera saja Potong dadu saja Potong segini Potong 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 Atakan Potong labu Potong mentors Mаничah Hagam Potong Korang Korang boleh di blender boleh juga diulop berserah juga yang penting bumbu yang tiga macam tadi itu kita haluskan setelah tempenya kini matang kita angkat ya kita tiriskan tempenya lalu kita masukkan bumbu yang telah ditumbuk kita masuk hingga berbau harum setelah berbau harum masukkan cabai yang tidak diiris dengan tomat tadi, cabai hijau yang telah diiris dengan tomat yang telah diiris-iris beri sedikit rohiko saja ya mah boleh ditemukan sedikit rohiko kalau tidak masih mengatakan rohiko beri sedikit rohiko tapi sebenarnya kalau dikasih cacat saja berasa lebih baik kita gunakan sedikit rohiko semakin panjang biar tambah asam yang terasa umis asam-asam yang terlalu masukkan ke dente lalu masukkan ke cacat setelah ini selesai sudah angkat dan siap disajikan aduk hingga rata ya kecapnya tidak bersam bumbu-bumbu nah ini setelah matang seperti ini hasilnya memang enak manis pedas manis sim burih itu pokoknya enak yuk silahkan mencoba sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati